Hai telan kode pemirsa Masya Allah iklim nganupi yuki lemon sampai ke dini rek Aduh enggak gunting kemondi ya gunting ajalah gini soal ini juga wapos dengan ini gagangi di uangnya Nah tuh uh kok ini bersaka gaudi loh jen masih turin lemon tuh rasanya kayak apa sih lemonku rasanya kayak butrawali ya alias kocot el butrawali itu kan rasanya pahit ya kalau lemon tuh rasanya tuh bener-bener asyam Hai kecut sebuah kayak misalkan bingung ini lemonku nanti gimana itu ada lagi yang bosar ya Allah Halo pemirsa dari itu gimana kabarnya nih selamat datang di kebunku pemirsa ya kebunku ya biasa seperti ini ya kan hari ini saya dendek kebun mau ngapain tadi saya habis panen ini wild garlic ya kan tadi dapet tiga unting nih nanti buat dimasak di rumah ya kan karena saya kan butuh lagi diet jadi makanannya yang low kalori aja Masru kalau bawang itu kalorinya emang tinggi nggak sih kalau bawang-bawang tuh setaku kalorinya mungkin sekitar 80 kalori ya kalau salah aku lupa sih jadi seperti itu sekarang saya mau ambil lemon pemirsa karena nanti saya mau bikin chicken lemon seperti itu masih kalau dia itu mau masih boleh makan nasi boleh asal kalian tahu takarannya biasanya sih kalau makan nasi yang direbus itu ya nasi steam itu steam rice itu aku sekarang ketimbang pemirsa itu 100 gram aja jadi nggak boleh lebih karena 100 gram nasi putih itu udah mengandung 131 kalori atau 141 aku lupa bisa atau 114 aku lupa beneran terus mungkin nanti dikasih proteinnya berapa gram gitu sekarang aku makanya tak timbang-timbang tapi Alhamdulillah udah turun 4 kilo kamu pemirsa ya kan sekarang jadi rada apa perutku rada kecil ya kan ya enggak kecil-kecil banget sih tapi at least turun 4 kilo dalam waktu cuma lima hari ya kan ya sekarang yuk kita panen lemon lemon juga bagus buat diet jangan lupa like comment dan subscribe ya nih kalian tak pamerin mikrofonku yang baru ya kemarin karena saya panen itu di hutan mikrofonnya nggak tahu jatuh kemana kayaknya saya kena karma cuma sering ngelok-ngeloknya yu yanti nih rena-rena dipakan tadi ente nih ya siap sekarang kita panen lemon nah pemirsa tadi tuh habis hujan itu udah sore sebenernya sebentar lagi saya mau pulang karena ini kan cepet banget gelap ya sekarang tuh ya karena udah mulai winter tuh rai kuragetok kalau udah mulai winter jadi sekarang tuh udah mulai gelap pemirsa cepet banget jam setengah enam sore itu aja udah gelap banget karena saya mau panen lemon dulu nih di lemonya bawahnya di sini bayangkan nih saat menembah nih saya ngambilnya yang udah matang-matang aja ya nih misalkan kayak gini nih udah ngunik ini tuh biasanya saya bikin teh tak bikin ini pemirsa buuh nih saya bikin teh bikin buat masa tak taruh di sini aja sama wild garlicnya ya saya hari ini ngambilnya enggak terlalu banyak-banyak sih cuman yang besar-besar aja yang udah menguning eh bentar nah jadi saya ngambilnya enggak terlalu banyak-banyak yang sudah menguning aja ya misalkan yang seperti ini nih nih udah kuning kayak gini kita ambil kalau lemon tuh ini pemirsa pemirsa ya apa namanya enaknya itu dibikin apa minuman ya Aduh ngaram wih amatnya so wager pemirsa beneran ah cuman ini nggak bisa dimakan kalau kalian suka kecut mungkin bisa sih tapi kalau aku sih enggak terlalu suka kecut karena aku ini kan tipe orang yang manis ya seperti itu raihnya iya ini sampai mateng tuh hehehe lemonnya dulu anta pemirsa sampai kok gini jel Masya Allah lemon kurang kok gede-gede tuh kayak gini pilih loh nih aku udah dapet segini tuh nanti bawanya ya apa ya nah berat-berat mirsa liat ngendek bawah nih kita liatin sampai kuek ngono nih kelasreh-kelasreh lemah loh loh ya biang kulit ngetek nih ya masih lemonya enggak dijual aja rambet jaji pemirsa Nd gini kayak buah-buahan itu kalau di situ enggak ada yang berjaji tuh ini lagi nih tuh kuning tadi saya tuh lihat jumbo mirsa Nd nanti ya kira-kira saya ngambilnya ini hari ini enggak banyak-banyak ya sedikit aja tapi saya mau ngambil yang paling jumbo itu tadi saya lihat di sana soalnya karena bener-bener jumbo banget nih pas tadi saya panen wild garlic tuh saya tuh lihat ini kok gede misalnya jeruknya jeruk lemon nih lihat kayak gini nih sapa segera gemes roh gede nih sakmin nih tuh Masya Allah telah ntar lemon segede nih saat anda sih kucing jel Ya Allah telah ntar uh gede tak gede nih ya seh benroh kalian nah telah ntar gede pemirsa Masya Allah ini kayak nganupi ya yuki lemon sakmin gede ke dini rek aduh enggak gunting kemunti ya gunting ajalah gini soal ini juga watos dengan ini gagangi di uangnya nah tuh wuhh kok nginip merasa gaudi loh jen hmm masih tuh lemon tuh rasanya kayak apa sih lemonku rasanya kayak ini bisa kayak butrawali ya what alias kucut eh butrawali tuh kan rasanya pahit ya kalau lemon tuh rasanya tuh bener-bener asyem Hai kecut cek 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 gua kayak pemirsa aku bingung ini lemonku nanti gimana wuhh tuh ada lagi yang bosar ya Allah tuh saya ambil ya aku gemes mirsa ngelaki lemon kode ke dini gemes beneran kayak ngono ya ke dini Masya Allah ini tuh organik loh lemonku ini hati-hati ada Dori ya itu bener-bener lemon Oh ya ampun sampai mana metal pemirsa pohon gaudi mateng kisah kode gede jadi tetangga aku kalau mau ngambil juga boleh sih aku enggak papa tuh itu masih buahnya tunik jiru kuno gaudi pemirsa itu loh tapi masih hijau ya oke lah segini aja aku ambilnya tuh aku ngambilnya enggak banyak-banyak ya pemirsa ya karena kalau banyak-banyak juga nanti malah jadi asam lambung ini kan cuma mau dibikin masakan karena tadi saya panen well garlic jadi ini mau tak bikin nanti aku mau bikin ayam lemon tuh tuh lontoh lemon sakmini gede nih Masya Allah ya sekarang kita balik ke Saung lagi saya mau pulang ini itu panen-panenku udah selesai apa aku petik sereh juga ya karena aku dirumah nggak punya sereh sih tak ngambil sereh satu aja kali ya tapi kalau ayam lemon masa dikasih sereh Masirul emang enak ya nggak tahu sih kita bereksperimen kali ya pemirsa ya rendah aku serehnya kemarin tuh tak daunnya tuh tak pangkas jadi itu biar ini biar dia tuh tumbuhnya nanti besar-besar nih kita mau ngambil sereh juga mainlah mencet tadi tapi enggak membawa ini enggak membawa pisau ya oke enggak masuknya gunting harusnya kalau serai tuh enggak boleh di ini ya kalau diginiin dia juga enggak bisa pemirsa aduh rempong deh coba tak guntingi seorang enggak bisa aku pemirsa ya adalah mungkin serehnya bisa aja ya soalnya kayaknya susah deh ini udah bisa aja lah serehnya ini aja udah cukup kok mungkin besok-besok kalian tak ajak panen ini ya daun long ya alias daun-daun apa namanya ini daun sweet potato itu long pemirsa nih itu suger banget loh kalau dibikin uap urap atau dibikin ini tuh daun long nih daun long itu apa sih masih itu loh daun long tuh ini loh daun ubi nih itu enak banget dimasak tuh ini tuh dimasak tuh enak banget mungkin next time aja lah ya aku membawa ulekan gitu terus kita nyambel dari sini terus pakai lalapan ini uh kayaknya mantep deh direbus gitu ya ih seneng ya udah yuk kalian tak kasih update kebunku dulu ya eh bikin nih tadi itu aku nanem radis alias apa namanya itu loba ya terus ini kacangku juga kayaknya dia bakalan mati ya karena ini sih kayaknya dia daunnya menguning pemirsa ya ini tak benerin dululah pemirsa karena aku mau pulang takutnya nanti mati dia kemarin tuh tak kasih tali loh padahal tapi kok eh mungkin keterangin kali ini tanturannya enek-enek eh nggak tahu sih ini dia bakalan tumbuh apa enggak tapi yang jelas ya kita namanya bereksperimen siapa tahu nanti dia tumbuh itu anjang-anjangnya kurang masih iya tahu ini tak tunggu dulu sampai dia mau berbuah gitu loh kacangnya nggak tahu ya pemirsa dia bakalan tumbuh apa enggak tapi kita lihat aja nanti kalau tumbuh bagus enggak yuk berarti belum rezeki soalnya ini kacangnya udah mulai ini pemirsa kayaknya sih nanti aku mau nanem kacang polong juga ya karena ini udah musimnya kacang polong jadi nanti saya mau nanem juga kacang polong udah lah gini aja lah nggak tahu lah ini kacang rempong emang eh wes ya jadi gitu ya update tanya kebunku tadi enggak enggak masih belum ada ini ternyata musim ulat bulu pemirsa ulatnya ulat itu lu teluan brokoliku kemarin dipangani ular masuk nggak dikasih obat nggak karena organik ya tuh lihat godongnya teluan minta dipangani apa sini dipangani ular ini wortel ya tapi enggak niat besok mungkin motok pindah ini masih ada satu tadi saya nanem loba Nek sana pemirsa habis kehujanan semoga nanti dia tumbuh ya kita dihujan re se kalau buah-buahanku udah habis semua sih ya jadi buah-buahan udah nggak ada yang bisa diharapkan di kebunku karena sudah habis kalau buah-buahan udah habis semua pemirsa ya jadi ya begitulah oke sekarang kita masuk ke dalam saung saya mau tata-tata dulu terus nanti kita pulang di sambung di jalan tuh kucingnya ngopo kayak ya tanduranku ya pokipu pemirsa lah apa angka lemahnya telah nguling-nguling ngkono ngopo kayak kucingnya dikeraktumoh pemirsa kerektumoh ya kwek kak jendak aku kerektumoh no wek ini kemarin saya nanem ini pemirsa nanem brussel sprat ya tuh kolm ini tuh mau gajah nanti berbuah ya lihat ini ingetkan tanduranku yang ini kemarin tuh dirubung suket sakit lontar sih lumayan ya kan oke sekarang saya masuk ke dalam sakung dulu terus kita pulang ya disambung di luar aja nanti oke ah ginilah kegiatannya di kebun hari ini karena hari itu hari Selasa ya jadi asyik ya pemirsa saya tak siap-siap terus mau pulang nah pemirsa ini aku sekarang mau pulang ya kan karena baterai ku juga udah mau habis ya jadi ya sekarang saya mau poldak tuh lihat pemirsa ini tanaman ini tuh sebenarnya dulu tuh kecil iu banget sekarang kayak gila nih pemirsa tuh nanti mau tak babatin lagi supaya nanti dia tumbuhnya bagus ya ya masih bisa tumbuh itu soalnya kayak kita pulang nih anginya tuh semeriweng ya lu anek tukulan sawi ini gini nanti nggak papa biar sampai berbunga nanti tak ini pemirsa kalau ini buah-buhanku udah udah habis semua ya sentak ini udah mulai gelap pemirsa nih jam berapa sini baru jam setengah empat sore udah mulai gelap suasanya udah ini karena mataharanya sudah mau mislek tuh pulang dulu besok lusa saya mau kesini lagi karena apa namanya besok saya harus ke apa namanya ketemu sama bosku ini saya besok kayaknya enggak 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 ke kebun sesuai kerja ke tamu di luar dulu ya ini sekarang saya masih ganti sepatu dulu bisa karena tadi tuh sepatu bukan sepatu yang dikebun sekarang sepatu yang dipakai di jalan jadi biar enggak ngilani sepatu kulendutok supana rupanya ini liatkan kayak gitu rempong kan aku tumbuh plastik saya tak ada nih saya bisa rempongnya nah ini sekarang saya mau jalan pulang seperti biasa ya ini masih saya pakai mikrofon yang baru ini kayaknya mikrofonnya lebih bagus ini daripada yang lama lebih murah lebih bagus kalau biasanya tuh saya beli tuh harganya tuh 300 euro pemirsa yang ini kemarin cuman 160 murah eh pteh gula pteh kur kur pteh lucu pteh ya aku pengen banget ngupiteh tapi dia malah morokabeh gitu kira mau panganan hehehe kalau wujud pteh tak benaknya sepatu saya ini kali ini udah kali ini ujul eh iya jalan lagi suasana kebun tuh kayak gini ya suasananya kebunnya ini buah neraka ya udah habis habis hujan tadi tanahnya jadi ini enggak apa namanya enggak beleduk tok merasa padat tuh hari ini tuh bener-bener cuacanya tuh nggak jelas katanya panas tapi hujan basah ya tapi Alhamdulillah sih ada hujan kalau kalau nggak ada hujan juga rempong tuh banyaknya banjir kita kedepan kalau misalnya anggurnya kemarin tuh udah habis semua ya mungkin kalau mau nyari sih masih ada deh semak-semak tapi ngapain nyari anggur udah bosen pemirsa nggak aneh-aneh bukanya bosen tapi nyarinya tuh susah jadi males hehehe begitulah pemirsa ya ini tuh apa mikrofon ini tuh enak banget dipakai karena ada jembutnya itu kalau yang satunya itu jembutnya gampang ngucol misalnya kalau ini kayaknya enggak deh tuh lihat-lihat ada chargerannya juga jadi bagus tuh bagus banget ya ini kemarin tuh kering kerontang gitu sekarang kan telan tukul bunga-bunga tuh lihat tukul kembang-kembang koabeh karena kapan hari kalian ingatkan kering gitu kan karena udah ada bunga-bunga kayak ada orang di belakang tuh suasananya bener-bener indah hari ini saya tuh apa namanya kadang tuh rada apa merinding kalau gelap apanya pulang sendiri itu apalagi udah gelap gitu ya nggak berani tapi mau gimana lagi namanya ini akan tuh hari ini telan hujannya tadi rada lumayan bersih ternyata banyak air tuh airnya sampai sampai ini tuh sampai sampai ke sana tuh tapi indah banget ya tuh nih keren loh lihat-lihat beneran suasananya cantik banget kalau jam segini karena udah enggak panas ini biasanya sih ada asparagus tapi enggak tahu lah nanti kita lihat aja dalam airnya melekok oke tuh di sana lihat itu ada laut ya tapi lautnya jauh banget ini sana oke uh rai kodi nah pemirsa jadi vlognya tadi seperti itu ya sekarang saya mau pulang nanti sampai rumah saya mau masak mau bikin ayam lemon nanti kalau baterainya nutut ini mungkin saya mau masak langsung tapi kalau ini kayaknya sih nggak nyampe ya baterainya nggak nutut jadi ya mungkin vlognya tak potak pindah-pindah seperti itu ya sampai ketemu di video mengolah chicken lemon sama well garlic ya pemirsa ya pokoknya jangan lupa stay tune terus jangan lupa like comment dan subscribe nanti mungkin seolah kalian kalau apakah ada rezeki kalian tak ajak jalan-jalan ke Andalusia saya pengen banget ke Malaga ya tapi enggak tahu nanti bulan apa tapi saya pengen banget jalan-jalan ke sana karena disana tuh banyak sekali tempat-tempat bersejarah gitu ya di Malaga itu terus juga mungkin nanti kalau ada kesempatan saya pengen ke segera ke England ke London ke Scotland tapi enggak tahu nih karena sekarang kan eh sudah England kan bukan Eropa lagi ya jadi aku kalau kesana perlu visa ya begitulah rempong mirsa ya udah Brexit jadi orang Inggris kalau kesini kayaknya udah nggak perlu bisa juga sih nggak tahu sih mereka mereka perlu visa apa enggak bodo amat ya tuh lihat di sana uh pemandangannya tuh sampai mencorong tuh itu nggak sana tuh sanperi teribis tuh ya semisal ya pokoknya nanti disambung di view ya ampun banjir ya padahal udah lemak sedih lo langsung banyunya megung walaah berarti mendoros banget udah nih indah ke-dangkes hujan tuh pokoknya jangan lupa like comment dan subscribe Keh nanti kita cari-cari asparagus liar lagi Oke sampai ketemu deh next vlog bye selamat menikmati